Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau ngebahas ini yang baru dari Wardah ya tapi sebelumnya minta subscribe dan juga follow instagram aku oke ini ada Wardah Toner Essence aku pernah nge-spill sebelumnya di video yang kemarin tentang yang aku unboxing jajanan itu nah ini aku udah pake sekitar semingguan dan aku siap nge-share kan buat temen-temen semua langsung aja ini ada Wardah Essence Toner dengan 100% natural aloe vera aloe hydra mild aloe hydra mild kalau temen-temen inget dulu Wardah juga punya yang mirip kayak gini yang warnanya biru itu dari seaweed hmm hydra booster ya, hydra booster dengan kandungan seaweed tapi setelah kemarin aku tanya ke mbak-mbak Wardah katanya itu sudah tidak diproduksi lagi dan diganti sama ini nah ini tentunya yang diunggulkan adalah aloe veranya yang fungsinya untuk melembabkan dan menyegarkan dengan formula pH balance jadi kalau pH balance itu memang bikin kulit tidak kering gitu loh untuk teksturnya sendiri ini waterynya tuh yang bener-bener water gitu lihatlah ini kayak digujur aja ya enggak sayang soalnya murah ini ada ademnya ademnya tuh ciri kes kayak aloe vera gitu kita kalau pakai apapun dia pakai aloe vera itu kan pasti ademnya ademnya kayak gitu kemudian aromanya ya mirip aloe vera dan ini ada fragrance nya tapi di bagian akhir gitu ditulis di ingredients yang akhir ini harusnya sih gak terlalu banyak fragrance nya buat teman-teman yang sensitif sama fragrance aku kasih informasi jadi ini nanti kalian bisa pertimbangkan mau pakai atau enggak nah yang aku rasakan setelah pakai esen toner ini aku ngerasain yang aku dapat memang seger gitu loh seger banget ini enak di kulit aku bisa pakai di slot mana aja bisa di depan atau di tengah jadi ini kalau sebagai toner aku pakai di depan kemudian kalau sebagai esen aku taruh di tengah jadi aku udah pakai duluan di depan kayak biasanya aku pakai kalau lagi exfoliasi jadi pakai exfoliator toner kemudian hydrating toner kemudian pakai serum yang exfoliasi juga nah kemudian esennya aku tambahin ini biar gak kekeringan gitu aku tambahin ini gitu tapi sebenarnya dari pihak wardanya juga disininya tuh di belakang udah ditulis ada 4 cara untuk pakai produk ini yang pertama itu jadi toner seperti biasa kalau toner itu dipakai setelah cuci muka ya habis cuci muka terus tonernya pakai ini bisa kemudian jadi esen yang kedua itu jadi esen itu bisa dipakai di tengah-tengah jadi sebelum serum atau sebelum moisturizer gitu nah kemudian yang ketiga ini jadi masker ini lebih sebenarnya lebih kayak CSM gitu ya jadi dituangin ke kapas kapasnya udah kamu pisah-pisah gitu biar tipis terus kamu taruh di muka gitu dibasahin dulu jadi kapasnya dibasahin dulu pakai ini kemudian ditempel-tempel ke wajah gitu didiamkan sampai 15 menit itu jadi kayak masker gitu tapi itu metodenya disebut dengan CSM nah kemudian yang keempat itu jadi mist jadi ini bisa dipindah ke botol spray kamu cari aja botol spray terus dituang disitu bisa jadi kayak mist itu dipakai seharian kalau kamu lagi keluar lagi panas itu bisa bikin kulit jadi lebih seger nah toner ini toner ini selain aku pakai sebagai toner depan ini bisa aku pakai juga sebagai booster di tengah ataupun jadi booster sebelum reapply sunscreen jadi kalau siang hari itu jadi kan skincare pagi dipakai pagi ya kemudian siangnya kita sholat gitu aku sholat bersihin wajah kemana budu sholat dan selesai sholat itu sebelum pakai sunscreen aku bisa pakai ini dulu pakai ini biar kulitnya lebih adem kulitnya lebih siap untuk menerima sunscreen ditepuk-tepuk aja itu seger banget apalagi siang-siang gitu ya kulit jadi lebih seger lebih adem lebih lembab kemudian baru deh kalau udah menyerap baru pakai sunscreen itu enak banget kemudian di malam hari nah sayangnya kalau malam hari aku nggak bisa berharap banyak dengan kelembapan dari toner ini aku tetap booster tetap butuh booster lain gitu dari moisturizer ataupun serum gitu karena ternyata ini aku pakai sendirian buat skip care itu masih kurang lembabnya tapi ya baik-baik aja nggak masalah tidak ada efek negatif di kulit aku aku juga nggak sensitif sama aloe vera jadi ini aman-aman aja di kulit aku nah dengan harga yang sangat murah kalau nggak salah 17 ribu ya kemarin aku pernah bilang sangat murah ini cocok banget buat teman-teman adik-adik yang masih belajar skin care yang si budgetnya masih terbatas ini bisa jadi alternatif untuk jadi satu produk untuk beberapa step skin care gitu dan juga buat teman-teman semua yang udah expert yang udah expert skin care ini juga bisa bisa jadi booster buat jaga kelembapan kulit itu aja reviewnya ini aku rekomendasikan meskipun murah affordable tapi ternyata memang bagus di kulit aku nyaman-nyaman aja dan bisa jadi banyak multifungsi gitu thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati